Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel, markasnya Watch Enthusiast cerdas. Minwatch bawa jam tangan baru, fresh from the oven dari Orient Pak. Rilis di tahun 2023 ini dan langsung mendobrak hati para Watch Enthusiast. Nah, dari tampilannya aja, bapak harusnya udah tau kalau ini adalah Orient Mako. Tapi yang ini bukan Semarang Mako, pak. Namanya Orient Mako 40 atau Orient Mako 40. Seri ini hadir dengan 5 varian warna. Cuma kali ini Minwatch bahas 3 model aja ya, pak. Yaitu Orient Mako 40 RA-AC0Q07V. Terus RA-AC0Q03S dan RA-AC0Q05P. Orient Mako generasi pertama dirilis tepat pada 2004 dengan logo Dolphin di rubber strap-nya. Tapi kata para fans, logo itu ternyata lebih mirip bentuk Hugh. Nah, itulah kenapa akhirnya muncul julukan Mako. Mako itu sendiri diambil dari nama Hugh, Shortfin Mako Shark, pak. Dan bener aja, bagaikan Hugh, Orient Mako selalu bisa diandalkan untuk menaklukkan lautan. Nah, kalau biasanya Orient Mako hadir dengan case diameter di atas 41,5 dan 42 mm, yang satu ini lebih compact, pak. Diameternya cuma 39,9 mm. Jadi jelas lebih nyaman di pergelangan tangan. Mau dibawa nyemplung atau dipakai harian juga nggak ada masalah, pak. Selain ukuran yang lebih kecil, Orient Mako 40 ini juga punya tampilan yang lebih clean. Karena pada dialnya, cuma tersemat date window aja. Dan koleksi Mako terbaru ini juga sudah memakai cipher crystal, pak. Ini dia spesifikasi dari Orient Mako 40. Case diameter 39,9 mm. Case thickness 13 mm. Case material stainless steel. Strap material untuk tipe RA-AC0Q0-7V dan RA-AC0Q0-5P menggunakan leather. Dan strap material untuk tipe RA-AC0Q0-3S menggunakan stainless steel. Glass material, cipher crystal. Movementnya menggunakan in-house automatic movement kaliber F6722 with hacking and manual winding capacity. Power reserve-nya hingga 40 jam. Water resistance hingga 20 bar atau 200 meter. Dan terdapat fitur Lumi pada indeks marker dan jarum jam. Kayak gini penampakannya, pak. Yap, sekilas tampilan Orient Mako 40 memang lebih clean dibandingkan pendahulunya. Soalnya cuma ada settingan date window pada dialnya. Nah, sekarang coba kita amati detailnya satu persatu ya, pak. Untuk tipe RA-AC0Q0-3S ini punya kesan diver's watch yang lebih dressy, pak. Dial putih made finish dipadukan polish finish pada samping case dan brush finish pada bezel dan lock atas. Bracelet-nya ini diberi made finish. Jadi terlihat elegan banget di mata, pak. Sementara untuk tipe RA-AC0Q0-7V punya dial apricot dan tipe RA-AC0Q0-5P dengan salmon dial. Dan kedua dialnya ini diberi sunray brush finish yang fresh. Nah, yang satu ini benar-benar menjawab kegelisahan para bapak watch enthusiast yang pengen punya diverse watch tangguh di kedalaman, menawan di daratan, dan nyaman dipakai harian. Untuk harganya, gak perlu ditanya, pak. Orient Mako ini selalu jadi tambatan hati karena harganya yang worth it. Nah, Orient Mako 40 ini juga sama, pak. Mau intip harganya? Langsung aja, klik link di caption, pak. Oke, cukup sekian dulu dari Minwatch. Silahkan like video ini. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. Sub indo by broth3rmax